Halo, jumpa lagi saya Pemintan Dian Kali ini saya bukan ngebahas tentang helm ya teman-teman Saya lagi ngebahas tentang Modulator mobil ya Modulator mobil ABS Jadi gini ceritanya Kalau teman-teman mengenai kejadian Di mobilnya itu Di indikator, di head unit Di bagian dashboard itu Keluar Lampu ABS Sama tanda rem tangan itu tidak mati-mati Jalan rem tetap berfungsi Artinya itu ABS mobil anda itu Ada bermasalah Jadi singkat cerita ya saya pernah mengalami hal ini Dan saya berbagi share aja Buat teman-teman supaya jangan sampai mengalami Kejadian seperti saya dan cukup shock Semua itu ada solusi Semua itu jangan keluar Saya mengalami di mobil saya Di mobil Honda Jadi singkat cerita saya sudah ke dealer Itu kasusnya kayak gitu Iconnya muncul Iconnya muncul Ya bagi saya ya shock ya Harga barang segini gila Dan kemudian saya coba ikut ke youtube Saya cek di youtube ada Whiteland Saya tunjukin dia punya Youtubenya Sebentar Oke teman-teman Biasanya saya buka disini Aplikasi ini Ini How to Ini Whiteland World Define Sorry World Define Ya Jadi saya nonton ini Dan saya lihat ada Banyak sekali Orang-orang yang Yang Menunjukin ganti modulator ABS Jadi ini pertama Dia buka aki dulu Ya Setelah buka aki Buka bautnya Ya Saya juga buat kayak gitu Saya buka baut Saya beli Yang kayak ginian Saya beli di aftermarket Ya barang Ya Tapi yang masih bagus Ya Yang recycle punya Tapi barang masih original Masih bagus Jadi dia bongkar Saya juga lakuin hal yang sama Saya bongkar 4 baut Baut yang ini sama baut belakang Dibongkar Ya itu dia dicabut Jadi gantinya cuma ini Modulator hitam ini doang Teman-teman Kemudian dia pasang Dia buka Ini Sebenarnya saya susah ya Cari yang versi bahasa Indonesia Gak ada Jadi saya coba bikin versi ini Supaya buat teman-teman di Indonesia Bisa tertolong juga Ya Ini saya Buka Kemudian ini Ganti Melepas Ya Dipasang Udah Dan udah jadi Oke Jadi Kalau di Honda Mobil Honda Jadi ini barang ini Cara bukanya ini Bagian ini Ini ditarik ke atas Supaya jangan salah ya Teman-teman Kalau misalnya ABS yang bermasalah Orang suruh ganti ini Minta 16 juta Jangan Ini bisa beli di toko online yang lainnya Tapi cari teman-teman yang bisa Untuk atur ya Untuk bisa lihat Barangnya bener-bener bagus Ini tariknya dari sini Ini tahanin dua Ini tarik Nah tarik Ini dia punya Soket yang ini udah kebuka Dan ini bisa dilepas Ya Jadi cabut soketnya ini Sambungan Susah-sambungan Ini dibaut ini dibuka Nah cabutlah modulator ini Nah Ini gak usah diganggu ya Di mobil Yang ini yang perlu Teman-teman ganti Nah kalau ganti ini Ini bisa lihat ya Dalamnya kan digital Ini digital semua ini Nah Saya punya ini rusak Jadi saya ganti ini Langsung berubah Waktu saya pasang Di mobil ini kan saya beli yang Dari luar punya ya Ini masih bagus Tapi ini saya butuh ini Setelah saya pasang di mobil saya Apa yang terjadi Lampu ABS nya Langsung start hidup Nyala Langsung mati Kemudian Icon rentangannya Saya turunin Saya coba maju Rem Maju mundur Normal Gak usah lu Apa Restart sistem Gak usah lu Ganti oli Gak usah lu buang angin Segala macam Langsung selesai Ini hanya ganti ini doang Dan ini saya belinya Di luar Sama Angkos kirim ini 3 juta Bayangin lu Lu bayangin 16 juta 7 ribu Jadi 3 juta doang Sama ke bengkel Saya buka sendiri Saya pasang sendiri Wow Semoga video ini Bermanfaat teman-teman Karena saya coba cari Face Indonesia Gak ada sama sekali Yang ngomong soal ABS Ganti modulator doang Kadang-kadang Ada yang hang Kadang berfungsi Dan juga ada juga Kadang-kadang Kena air Ada rusak ini Karena ini papan sirkuit Tolong teman-teman Kalau ada masalah Tentang ABS Komen aja Saya coba Bantu bicara Gimana Cari Ini rusaknya ini Jadi sisinya ini Pengiriman semua disini Rentangan semua disini Kemudian dipasang Nah Pasal kayak gini Nah ini chip-chip semua Yang ngaturnya Semua remnya disini Ini chip semua Ya Kemudian ini yang juga Atur sistemnya ini Jadi kalau udah pasang Kayak gini Kalau pasang Ini didorong Udah dorong kayak gini Teman-teman Ini tekan aja Langsung tekan dia masuk Udah Gampang tuh teman-teman Jadi kalau ada masalah Indikator ABS Segala macam Ada Ada Masih nyala Indikatornya Oke Langsung beli aja ini Kemudian coba tes Ganti modulatornya doang Semoga bermanfaat Video saya Dan lihat Waktu saya lagi happy Saya mencoba sendiri Dimengkel dan setelah pasang Jadinya Wow I'm so glad Jadi Saya sangat bersyukur Thank you juga yang Buat teman-teman yang udah Youtube ini Keren ini Saya baru dapet ilmu baru Dan semoga ilmu ini Bisa saya bagi Dan share lagi ke teman yang lain Sehingga bermanfaat Karena saya tidak mau Orang tuh banyak rugi Rugilah 16 juta Kayak beli motor baru satu loh Tapi thank you ya Dengan ini saya sudah bersyukur Dan 16 juta Cuma keluarin 3 juta Thank you Lord Jesus Thank you juga teman-teman Oke Lihat video saya Setelah saya udah Mobilnya udah jadi That's for special Jangan bawa-bawa Saya hanya suri Sampai 6 menit Bisa 10 menitan Tapi video ini berguna Kalau pada saat Anda mengalami hal Yang sama seperti saya Dan hopeless Dan tidak ada harapan Ternyata ini ada Punya jawabannya disini Lihat video saya Di youtube saya Thank you Check it out Iya Pelan-pelan Sepertinya Iya Kayak gini Sekarang itu simpan dulu Supaya yang itu lagi Penting ini Ya Langsung Ini rodol yang lama Sampai jumpa Teman-teman Kita udah replace ya Kita pasang yang satu lagi Ini yang saya punya Yang lama Ini ada retak Di samping ini Ya Mudah-mudahan Dengan memasang ini Otomatis Dia pun indikator Rem tangan Sama logo ABS Itu hilang Dan kembali normal Kita lihat Kalau jadi ya Puji Tuhan Luar biasa Ini saya udah ganti Ganti ya Ini udah pasang Kakak kunci bisa minta Ini saya mau Coba lihat indikator Rem tangannya Maksudnya ada Betul yang kalah Atau ABS Maksudnya enggak Ini saya Pursi netral Nenem oh Jesus Yes Hilang Wah Puji Tuhan Oke ABSnya udah hilang Teman-teman Ini gila Ini ABSnya hilang Abisnya udah ada Ada ini Rem tangannya Wah berfungsi men Gila Gila men Oke Modulnya diganti doang Jadi ini langsung jadi Gak usah lu ganti Itu apa Seluruh komplit Gila di Honda Minta 16 juta 7 ribu Belum lagi Lu pasang Lu bisa main Tret Minta 20 juta men Ini cuma gue beli Aftermarket Barang limbah Cuma kena 3 juta Tambah ini kerja Ini koko disini Baik Oke Ini kupang NTT loh Kita dapat ilmu Nanti saya bagikan ini Buat teman-teman Sampai jangan bodoh-bodoh amat Beli barang mahal Thank you God bless you Oke teman-teman Ini saya di akhir video saya Saya sudah tadi tunjukin Setelah saya happy Udah Mobil udah jalan Dan mudah-mudahan Video saya berguna Untuk teman-teman semua Sorry ya Saya ngomong soal Kedaraan Saya ibaratnya Youtube saya ini Fungsinya untuk Memberitahukan Apa hal yang baik Dan jarang keluar Yang terbaik bagi sistem orang Karena masalah itu Tidak pernah berhenti Kunjung datang ke manusia Selagi jam masih itu Tapi berharap Dan berdoa Pinta hikmat sama Tuhan Masih semua kan Ada jarang keluar Mereka keluar Oke teman-teman saja Ambil minta niat dari Kupang NTT Yang bahas soal ABS Thank you very much God bless you Bye 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 Terima kasih.